Halo, Assalamualaikum sahapan DT Kitchen Apa kabar? Semoga sahapan DT Kitchen selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga keberkahan dalam hidup Masih edisi menuju kemenangan, di video kali ini kita akan membuat sayur Yang pas sekali dinikmati dengan lontong dan juga opor yang sudah kita buat sebelumnya Selamat menyaksikan Untuk bahan-bahan yang kita gunakan ada tempe, kemudian tahu goreng, ada telur, kacang merah Dan untuk bumbu-bumbunya akan saya tuliskan semuanya di deskripsi box Pertama-tama kita akan potong dadu tempenya Kita akan potong seperti ini ya Kita lanjutkan memotong tahunya Di sini saya tidak pakai tahu putih, tapi saya pakai tahu kulit jadi tahu yang sudah digoreng Kita potong-potong kotak seperti ini Setelah tahu dan tempe kita potong-potong, kita akan kukus dulu Kita akan kukus kurang lebih 15 menit Dan selanjutnya saya akan potong daun bawangnya Untuk daun bawangnya dipotongnya seperti ini ya, jadi tidak terlalu tipis Dan selanjutnya kita akan haluskan bumbu-bumbunya Di sini sahapan Diety Kitchen bisa diulek biasa atau ditumbuk ya Kalau saya supaya lebih cepat akan saya blender Tapi terlebih dahulu akan saya potong-potong supaya nanti lebih cepat halus Dan setelah dipotong-potong kita akan blender Di sini tidak lupa saya akan tambahkan sedikit air Supaya nanti proses blendernya lebih mudah halus Dan ini hasil setelah di blender Tahu tempenya juga sudah matang Selanjutnya kita siapkan penggorengan yang sudah diberi sedikit minyak Kita akan tumis dulu bumbunya sampai bumbunya matang dan wangi ya Jadi tidak berbau langu lagi Sekarang kita tambahkan lengkuas dan juga daun salam Tidak lupa kita masukkan garam, lada, penyedap rasa dan juga gula Kita tumis kembali sampai semuanya tercampur rata dan bumbu matang Setelah bumbunya matang kita masukkan dulu kacang merah Kacang merahnya ini terlebih dahulu sudah kita rendam Kemudian kita rebus sampai empuk Dan ini kita akan masukkan tahu dan juga tempe yang sudah dikukus tadi Selanjutnya kita akan tumis sebentar dan kita tambahkan air Kenapa air? Karena saya pakainya santan instan Kalau sahabat Dirty Kitchen menggunakan santan biasa bisa dimasukkan santan encer dulu Ini kita masukkan telur yang sudah direbus dan dikupas Setelah mendidih sahabat Dirty Kitchen bisa memasukkan santan instannya Kita aduk kembali dan kita masak sampai mendidih Untuk sayur ini sahabat Dirty Kitchen bisa menambahkan tetelan daging Atau ayam Atau bisa juga kikil ya Tapi kalau ini karena saya sudah bikin opor Jadi saya tidak tambahkan yang lainnya Setelah santan instan masuk Jangan lupa diaduk terus supaya santannya tidak pecah Selanjutnya kita tambahkan potongan daun bawang Kita aduk kembali sampai semuanya tercampur rata Kita aduk kembali sampai mendidih dan sayurnya matang Ini sudah matang ya Sayur kita sudah jadi Ini cocok sekali dinikmati dengan lontong dan juga opor Terima kasih sudah menyaksikan video kami Semoga video yang kami bagikan ini bermanfaat untuk sahabat Dirty Kitchen Mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, share Serta tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video kami selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih